kita itu manusia itu kita mengetahui pertama itu bittaklid wal ida'an eh tadi menyampe tahu-tahu udah ada itu nasi padang saya buka isinya telur berada rendang juga nah saya itu tadi ada berpikir juga ini rendang ini Bagaimana saya buktikan secara ilmiah gitu lah Bagaimana membuktikan secara ilmiah bahwa rendang ini memang rendang gitu tapi sebesar nggak jadi makan kalau begitu kan jadi akhirnya apa saya melakukan ida'an I was being credulous credulous itu artinya percaya aja percaya bahwa ini beneran rendang bahwa ini emang ada racunnya nggak ini toksik nggak mengandung zat-zat yang berbahaya nggak saya being credulous in fact most of the time that's what we are doing kemudian taklit taklit itu kalau definisi para ulama ala'ilmu bila dalil angoiri dalil atau bila dalil itu dibilang taklit saya misalnya ditanya lahir tanggal berapa lahir tanggal 19 Agustus atau dari mana dari akte kelahiran akte kelahiran yang bikin siapa enggak saya waktu bapak lahir itu gimana kebapak langsung nyatat keluar merocot ayah langsung bilang ke Nes ya ke suster-suster hari ini tanggal berapa enggak begitu jadi kita sebenarnya bertaklit bahkan tentang tanggal lahir kita tentang diri kita pun kita bertaklit cuma itulah kita kadang so-soan gitu ya as if we know everything by proof enggak lebih taklit selamat menikmati